Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Bahrul Amik kali ini saya dalam perjalanan ke Lamongan ke Brondong di samping kanan saya ada Mas Wawan di belakang ada Mas Robi jadi hari ini kita ingin bahas soal beda tipis antara tipu gelap dan kerjasama bisnis karena kalau kerjasama bisnis itu ruang lingkupnya keperdataan tipu gelap, pidana ini banyak terjadi di lapangan kerjasama bisnis dilaporin partner bisnisnya ke polisi jadi pidana dicari-cari salahnya jadilah kemudian tersangka maka perlu karena saya juga punya beberapa klien yang seperti ini punya klien dengan case seperti ini kerjasama dibawa lari ke pidana tekan-tekan untuk kemudian bayar sesuatu yang diperjanjikan padahal bisnisnya gagal sehingga perlu kita kita telah lebih dalam lagi mana yang kerjasama bisnis mana yang tipu gelap mana yang perdata, mana yang pidana polisi jangan jadi dep kolektor polisi jangan jadi dep kolektor penage uang dipanggil dipanggil, diperiksa ujung-ujungnya bayar kalau nggak bayar tak lanjutin kalau bayar tak hentikan jangan sampai institusi negara menjadi dep kolektor karena itu kali ini saya ingin membahas beda tipis antara tipu gelap tindak pidana penipuan dan penggelapan di si satu sisi dengan kerjasama bisnis di sisi yang lainnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini biar tak ketinggalan segera klik subscribe kalau suka like dan share kemana-mana untuk pengetahuan teman-teman sekalian penipuan itu diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 378 kira-kira beginilah penipuan itu konstruksinya barang siapa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu atribut palsu keadaan palsu tipu muslihat serangkaian kebohongan yang kemudian ini membuat orang lain menyerahkan sesuatu kepada dia apakah itu duit menghapus piutang bla 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 segala macam itulah tindak pidana penipuan sedangkan pada penggelapan orang yang kemudian memegang atau diamanai sesuatu oleh orang lain bukan karena kejahatan tapi kemudian dia menggunakan itu seolah-olah sebagai miliknya disitulah kemudian masuk penggelapan jadi penipuan itu biasanya gandeng disubsidarkan dengan penggelapan sementara kerjasama bisnis bisa saja terjadi orang naruh duit kepada rekannya karena dijanjikan keuntungan bla 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 aku punya bisnis ini kamu taruh duitmu di bisnisku nanti tiap bulan kamu tak kasih keuntungan ini ternyata pada yang dijanjikan tanggal yang dijanjikan keuntungan itu gak dapet pertanyaannya adalah apakah ini masuk penipuan pernah dengar kasus seperti ini nah inilah kemudian yang harus kita bedah saya punya klien begini klien saya begini ada tiga anak muda begitu yang lagi belajar bisnis yang lagi belajar bisnis jual beli biji plastik dia punya barang di gudangnya lalu datang seseorang ini loh ada pembeli yang mau ngambil biji plastikmu oke 11 ribu per kilo setuju tolong kirim biji plastik itu ke jalan ini di Tangerang jalan dadapan jalan dadap Tangerang KM1 nanti pengangkutan akan datang disiapin pengangkutan kasih nota berangkat mobil menuju ke Tangerang bla 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 nanti dua minggu kemudian dibayar setelah barang diambil oleh pembeli atau orang yang punya pembeli dua minggu kemudian tidak dibayar sampai hampir satu tahun tidak dibayar ditage hilang ketemu janji-janji dan seterusnya seperti itu pertanyaannya adalah apa yang akan ditempuh oleh si korban ini dia sadar betul kalau dia menggugat perdata maka dia ditanya mana perjanjian kerjasamanya bukti perjanjian bisnisnya bagaimana satu-satunya dia bukti yang punya adalah surat jalan menuju ke tangrang dadapan dia tahu kalau dia gugat perdata dia sudah paham melai hukum maka kemudian akan berlarut-larut tidak ada jaminan yang bisa disita diletakkan konservator bis-bis tidak ada yang bisa diletakkan seperti itu tidak ada jaminan dan pasti berdele-dele menang dibanding nanti di kasasi dan seterusnya bisa 3 tahun perkara ini padahal duitnya cuma 300 juta nah lalu datang ke saya saya bedah perkara itu teman-teman sekalian para pemerhati hukum para pencari keadilan akan menjadi penipuan akan menjadi penipuan tolong diingat ini akan menjadi penipuan manakala kerjasama bisnis yang kemudian seseorang menaruk duitnya di orang lain itu karena dengan unsur tipu muslihat robia jadi dengan tipu muslihat atau dengan nama palsu atau keadaan yang palsu jadi kalau bisnis itu dilandasi dengan serangkaian kebohongan aku ini pendeta aku ini dosen aku ini berprofesi sebagian ini pengusaha aku punya bisnis ini nah kalau bisnis-bisnis itu tidak ada maka itu memenuhi unsur untuk terjadinya tidak pidana penipuan tapi kalau bisnis itu real bisnis dan kemudian mengalami kebangkrutan dari bisnisnya jangan dipaksain ke pidana jangan dipaksain ke pidana nanti kita jadikan polisi sebagai alat tagi kita jadi sekali lagi kalau ada dalam bisnis itu unsur-unsur tipu muslihat serangkaian kebohongan nama palsu keadaan yang tidak benar maka itu memenuhi unsurnya untuk dilaporkan polisi sebagai dugaan tindak pidana penipuan jadi emang beda-beda tipis karena orang yang menarik investasi itu pasti dengan cara-cara betul-betul memprovokasi kita untuk kita supaya naruh duit oleh itu hati-hati kalau mau bisnis mau investasi dilihat dulu benar gak ini bisnis ini ya jangan tergiur dengan janji-janji keuntungan yang berlipat-lipat karena dia akan menyulitkan kita buka perdata lama berdele-dele lapor polisi tidak masuk dalam kategori penipuan nah untuk kasus yang dialami klien saya tiga anak muda ini tadi untunglah kemudian untunglah kemudian secara persuasif kita bisa ketemu dengan si pelaku kita ketemu dengan perantaranya dan alhamdulillah kemudian tercapai kesepakatan untuk bisa kembalikan ya namanya juga masih belajar usaha dan akhirnya bisa selesai di meja perundingan jadi sekali lagi perundingan adalah tempat yang baik untuk menyelesaikan persoalan pengadilan polisi itu bukan menjadi media yang efektif atau terpenting dalam menyelesaikan persoalan saya lagi tetapi bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini didudukkan di meja perundingan damai itu lebih baik daripada berperkara lebih ringan lebih efektif dan lebih cepat jadi saya lagi tidak semua urusan harus selesaikan secara hukum ingat itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh